Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawanku? Masih bersama kami, Sukamto Sastro di Mejo Channel Dalam informasi dan silaturahim Informasi dan silaturahim kali ini Semoga ada manfaatnya Bahkan kadang-kadang kami juga menyampaikan informasi dan motivasi Semoga masih mengikuti channel-channel kami Jangan lupa tekan subscribe, like, dan komennya Dan tombol loncengnya Hari ini kita akan bicara tentang ajakan kebaikan Ada orang yang mengatakan dakwah Kami ajakan kebaikan Ada yang mengistilahkan amar ma'ruf Ajakan dakwah Apakah perlu sih ajakan kebaikan? Oh harus Setiap hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain Jadi sebaik-baiknya orang itu bermanfaat bagi orang lain Dalam bentuk aspek manfaat adalah Memberikan amal kebaikan Memberikan amar ma'ruf Nahe mungkar Sehingga langkah dan kebaikan ini Ini dihitung menjadi ibadah Ya Jadi itu Rasulullah SAW pernah bersabda Jika seseorang meninggal dunia Maka terputuslah amalnya Kecuali tiga perkara Ya Satu Sodakoh jariah Dua Ilmu yang manfaat Dan yang ketiga Adalah Anak soleh Yang mendoakannya Nah Ini sering jadi referensi setiap muslim Jadi referensi bagi fondamen dasar keluarga kita Maka setiap pasangan suami istri Akan menyadarkan kepada anak-anaknya Ada tiga ilmu jariah Jadi ilmu yang manfaat Ya Ada sedekah jariah Dan doa anak yang soleh-solehah Inilah yang menjadi tabungan amal jariah Bagi pasangan suami istri Manakala anak-anaknya sudah tumbuh dewasa Maka anak-anaknya dipilihkan sekolah yang baik Sekolah yang hanya Bukan hanya mengajarkan intelektual Tetapi sekolah yang mengajarkan Amal soleh Amal kebaikan Dan mencetak menjadi generasi islami Generasi madani Dan generasi yang mutakin Yang tidak lupa selalu bermunajat kepada Allah Itu yang terjadi Maka jangan lupa Kita terus melakukan Amal makhruf Amal kebaikan Nah Kenapa begitu? Iya Biar anak-anak kita Kelak ya Menjadi orang yang soleh Ya Orang yang bermanfaat Bagi kehidupannya Di dunia Ataupun di akhirat Nah Kemudian kita juga jangan lupa Agar anak-anak kita Mempelajari syariat Mempelajari ilmu agama Agar apa? Mendapatkan tuntunan iman dan islam Nah Lalu Makanya sekali lagi perlu Dicatat Itulah yang Yang menjadi penemunungan Barang siapa menempuh satu jalan Untuk menuntut ilmu Maka Allah memudahkan baginya Jalan menuju ke Surga Ini yang perlu dicermati Harus dituntut ilmu agama Harus difahamkan Ya Jadi bukan sekedar Sekedar mendidik biasa Tetapi harus Harus mendidik agama Bahkan diriwayatkan Rasulullah S.A.W Beliau Rasulullah juga pernah bersabda Barang siapa yang berpagi-pagi Ke masjid Untuk tidak Ya Untuk tidak ada yang Ia inginkan Kecuali Tidak mempelajari kebaikan Maka Atau mengajarkannya Ya Maka baginya Seperti pahala haji Yang sempurna Dikerjakan Wah luar biasa bukan? Jadi Apabila kita datang ke masjid Entah itu guru TPA Atau TVI ya Tidak ada yang diinginkan Bukan dunia Hanya ingin belajar Kepada kebaikan Menuntut ilmu Bahkan berniat Untuk mengajarkan Kepada orang lain Ya Menjadi orang yang alim Dan mengajarkan ilmunya Maka Ya Kebaikannya Seperti pahala Haji yang sempurna Dikerjakan Luar biasa Semoga kita Senantiasa Komitmen Istiqomah Di dalam kebaikan-kebaikan kita Semoga Allah Meridui Di dalam langkah-langkah kita Semoga kita Tetap semangat Untuk terus Menuntut ilmu Dan beribadah Kepada Allah Kemudian Yang terakhir Jangan rupa Sesama muslim Kita harus Mendoakan Mendoakan Sesama muslim Jangan membiarkan Kita hidupnya Sia-sia Makanya kita harus Saling mendoakan Sesama muslim Kenapa begitu Sesama muslim Itu satu bangunan Ya Harus saling mendoakan Nah oke Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Juga pernah bersabda Barang siapa Memohon ampun Bagi orang-orang Mumin Laki-laki Dan perempuan Maka Allah Mencatat Baginya Suatu kebaikan Untuk setiap Orang Mumin Laki-laki Dan Mumin Perempuan Yang ia Doakan Ya Bayangkan Jadi ketika kita Mendoakan orang lain Itu pun juga Sebuah kebaikan Banyak kebaikan kita Saling menyayangi Saling mendoakan Menjadi ukuah yang Luar biasa Menjadi kebaikan Vid dunia Semoga di masjid Yang mulia ini Kita tergolong Orang-orang yang Saling mendoakan Dan saling sayang Menyayangi Karena meraih Ridha Allah Kebaikan kita Akan dibawa Ke akhirat Perilaku di dunia ini Akan membawa Keselamatan Bahkan keselamatan itu Menuju kemuliaan Di akhirat Masih bersama Sukamtosastro Di Mojo Channel Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton